Ibu, menciptakan diri ibu sendiri atau ibu yang membuat wajah ibu sendiri atau gimana? Enggak kan? Kita tidak merasa kok, saya yang menciptakan diri sendiri, kalau saya yang menciptakan diri sendiri enaknya yang ganteng, ganteng, ganteng. Tau-tau berajol gini. Makanya Allah mengatakan, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, artinya tiba-tiba ada sendiri. Amhumul khalikun atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri juga enggak mungkin. Berarti dua kemungkinan ini tidak mungkin, yang paling mungkin bahwa mereka diciptakan. Iya enggak ibu? Kita terlahir tiba-tiba laki-laki, tiba-tiba perempuan. Siapa yang menentukan? Kalau bukan dia penciptanya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita terlahir dalam keadaan hidung kita pesek orang Indonesia. Iya, enggak mancung. Siapa yang menghendaki? Dia yang menghendaki pencipta kita. Sementara kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita lemah. Maka kita sadar, bahwa ternyata kita ini diciptakan oleh dia Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa sih Ustadz Allah tidak mau memperlihatkan dirinya di dunia? Bu, kenapa sih Allah tidak mau memperlihatkan dirinya di dunia? Nabi Musa minta sama Allah, Ya Allah, tolong dong memperlihatkan dirimu pada aku. Apa kata Allah? Kamu tidak akan bisa melihatku di dunia. Rasulullah ditanya sama Aisyah, Hey Rasulullah, waktu engkau islami, engkau melihat Allah? Kata Rasulullah apa? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Ternyata para nabi, para rasul yang derajatnya sangat tinggi saja, belum bisa melihat Allah dan tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini juga tidak bisa melihat Allah, Bu. Makanya kalau ada orang bilang, saya sudah bisa melihat Allah, busta. Busta itu, Bu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa hikmahnya, coba, Bu? Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia. Hikmahnya ini yang pertama. Dengan itu akan terlihat siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Ada yang kafir, ada yang beriman. Yang kedua, hikmahnya, Bu. Dengan itu akan terlihat siapa yang menggunakan akal pikirannya untuk mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya yang dia pikirin cuma hardolin. Tau nggak dahar hardolin, Bu? Dahar modolulin. Cuma mikirin makanan saja. Iya. Maka, Ibu, orang yang menggunakan akal pikirannya, Bu, dia mikir, ini alam yang begitu besar, siapa sih penciptanya? Dia berfikir dengan akalnya. Insya Allah dia akan menemukan, oh, dia pencipta langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Hikmah yang ketiga apa, Bu? Kenapa Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada kita, Ibu? Sebab, Ibu, kalau Allah memperlihatkan dirinya kepada kita, lalu kita kafir, kita langsung diadab, subhanallah. Kalau sekarang di dunia ini, karena di dunia ini kan darut taklif, ya, negeri pembebanan dari Allah. Kalau kita, Allah memperlihatkan kepada kita, ya, dan kita melihat Allah, tapi kita maksiat kepada Allah, sudah tidak ada udhur lagi. Allah tidak akan tunggu-tunggu lagi waktu, langsung diadab kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, ya. Dulu, Bu, sahabat-sahabat Nabi Isa, minta kepada Nabi Isa, Pak, Bu. Ya Isa ibn Maryam, anzil alayna ma'idatan minas sama. Hai Isa, coba, turunkan hidangan dari langit kepada kami. Tuh, lihat, sahabatnya, sahabatnya Nabi Isa, minta kepada Nabi Isa, tolong turunkan hidangan dari langit. Apa kata Isa? Bertaqwalah kalian kepada Allah, jika kalian orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Mereka berkata, kami ingin makan darinya, Hai Isa. Dan supaya iman kami juga tambah mantap. Dan kami akan menjadi saksi-saksi atas hal itu. Maka apa kata Allah dengarkan, Ibu? Qala Allah, inni munazziluha alaikum. Faman yakfur ba'du minkum, fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Maka Allah berfirman, aku akan turunkan kepada kalian hidangan dari langit. Tapi, kata Allah, apa? Siapa di antara kalian yang kafir setelah itu? Aku akan adab dengan adab yang tidak pernah Allah adab siapapun di dunia ini. Saking kerasnya itu adab. Lihat, Bu. Allah perlihatkan kekuasaannya diturunkan hidangan dari langit. Tapi Allah memberikan ancaman yang begitu berat sekali. Siapa di antara kalian yang setelah itu kafir? Aku akan adab dia dengan adab yang sangat keras. Yang tidak pernah Allah mengadab siapapun di dunia ini. Itu baru hidangan dari langit, Ibu. Makanya dari itulah, dengan Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia, disitulah terlihat siapa yang beriman kepada yang gaib, siapa yang tidak beriman kepada yang gaib. Makanya kan Allah SWT mengatakan, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, itulah Al-Quran. Sebagai hidayah untuk manusia yang tidak ada keraguan padanya. Sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Siapa dia? Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Karena beriman kepada yang gaib itu tidak mudah, Ibu. Butuh kepada apa? Ilmu. Kekuatan. Coba, Ibu. Ketika Ibu sendiri, Ibu sendiri, Ibu yakin Allah melihat kita. Akhirnya Ibu tidak berani berbuat maksiat. Kan butuh keimanan banget, Ibu. Banyak orang kok ketika di depan orang, kelihatannya takwa gitu, Ibu. Pas sendirian, ga takwa, ga takut sama Allah. Kenapa? Karena kurangnya keyakinan dia bahwa Allah melihat dia. Maka inilah Ibu-Ibu sekalian. Kita beriman. Wajib kita imani. Bahwa Allah SWT itu ada. Nah, bagaimana cara mengenal Allah ini dia? Itu dengan melihat makhluk-makhluk Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah, Ibu. Ya, lihat deh, Ibu. Ibu kalau melihat pemandangan yang indah, Ibu itu jangan cuma sebatas menikmati aja. Wah, indah ya. Wah, indah ya. Coba deh, Ibu mikir. Ini pensiptanya pasti maha indah. Ini kok pemandangan ini siapa yang buat gunung-gunungnya yang begitu sangat indah? Masya Allah. Dengan lautnya, pemandangannya. Kita langsung ingat harusnya, Ibu. Ya Allah. Engkau maha indah, ya Allah. Ciptaanmu saja begitu indah, benar ini. Pasti engkau maha indah, namamu indah, sifatmu indah, syariatmu indah, perbuatanmu indah. Semuanya indah. Ya. Ketika Ibu melihat lava, Ibu. Tahu lah, Pak, Ibu. Ya, lahar. Tahu kan lahar? Ya. Magma itu yang mengerikan sekali itu. Wuh, wuh. Gimana kalau kita mikir, gimana kalau kita dimasukin ke situ, Ibu ya? Mengerikan sekali. Kita langsung ingat, Allah itu keras siksanya, Ibu. Allah mampu untuk menghancurkan segala sesuatu dengan kalimat kun. Hancur, kamu hancur, sudah. Ya, ketika kita kemarin, Tahu, Bu. Gempa bumi, goyang. Wah, pada bingung semua orang. Padahal cuma berapa sekali liter. Baru cuma segitu aja, udah. Wah, orang berhamburan pada ketakutan. Wuh, itu gimana kiaman? Iya. Dari situ kita langsung ingat, Ya Allah. Ya adabmu begitu keras. Harusnya kita langsung kembali kepada, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin memberikan peringatan kepada kita. Nah, Ibu, dengan makhluk-makhluk Allah itulah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu lihat gunung yang begitu, Masya Allah, besar. Ternyata Allah ciptakan gunung itu untuk sebagai paku bumi, Ibu. Supaya gunung bumi ini tidak goncang dan tidak goyang. Kita langsung berpikir bagaimana penciptanya yang maha besar, maha kuat, yang luar biasa, Masya Allah. Iya. Ibu, ada yang pernah umroh enggak kemarin, Bu? Ada yang masuk ke ini, Museum Asmaun Husna? Tuh, Ibu, kalau masuk di situ, Bu, dijelaskan di situ, bahwa ternyata ada planet yang besarnya 1 juta kalipat matahari. Ada planet yang besarnya 1 juta kalipat matahari, bayangkan. Kita enggak usah mikir, Bu. 1 juta kalipat matahari. Dan itu matahari yang terbesar di alam semesta ini. Ternyata ada yang lebih besar dari matahari. Harusnya kita mikir, ya Allah, penciptanya gimana ini besarnya ini, Allah, Ya Rabbi. Dia maha besar. Kebesarannya luar biasa sekali, Masya Allah. Coba, Bu, Ibu, kita rasain, Ibu. Sehingga ketika Ibu sholat, Allahu Akbar, terasa kebesaran Allah. Enggak cuma di lisan doang, Allah maha besar, Allahu Akbar. Tapi enggak terasa di hati kita. Tapi ketika kita melihat ciptaan-ciptaan yang begitu besar, ketika kita ucapkan Allahu Akbar, ngerinding hati kita, Bu. Iya. Khushu hati kita. Kenapa? Karena hati kita membesarkan Allah. Dengan cara apa diantaranya melihat makhluk-makhluknya itu? Iya. Melihat makhluk-makhluknya itu, Masya Allah. Coba, Ibu-Ibu sekalian. Ibu lihat hujan, Bu. Ibu hujan lihat, Bu, sama Ibu hujan. Alhamdulillah, ya Bu, ya. Allah ciptakan hujan itu kalau kita pikirkan itu menunjukkan akan lembutnya Allah. Kelembutan Allah dalam menurunkan air hujan. Allah jadikan air hujan turun setetes-setetes, ya kan? Allah tidak jadikan air hujan itu kayak kita nuangin air dari ember. Coba bayangkan kalau Allah turunkan hujan kayak gitu. Bur, hancurlah. Hancur kita semuanya. Iya tidak? Bu. Tapi Allah turunkan setetes. Dan Ibu tahu tidak, Bu. Para peneliti barat itu sampai meneliti kecepatan air hujan yang jatuh itu hanya 10 km per jam. Sebab kalau sampai lebih dari itu 20 km per jam, bocor kepala kita, Bu. Bocor rumah-rumah. Wah, betak, betak, betak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan kecepatan yang telah Allah atur. Supaya tidak merusak kehidupan di muka bumi. Bukankah itu menunjukkan akan lembutnya Allah kepada hamba-hambanya, Bu? Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada kita, Bu? Iya tidak, Bu? Masya Allah. Coba Ibu mikir lagi, melihat tanah. Itu tanah ini luar biasa, Bu. Ibu tanam singkong, tumbuh. Ibu tanam berbagai macam tanaman, buah-buahannya beda, tanahnya sama. Tanahnya sama. Tapi kok buahnya beda? Ini rambutan, ini, 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 ini. Rasanya juga beda-beda. Subhanallah. Dari air yang sama juga. Air yang satu, air hujan. Allah turunkan air hujan. Tumbuhlah berbagai macam tumbuhan. Dari situ kita bisa makan sayuran, Alhamdulillah. Bisa makan buah-buahan, Alhamdulillah. Pernah nggak, Ibu, ketika beli buah-buahan mikir, Ya Allah, ini penciptanya luar biasa. Masih rejeki ke kita ini, Masya Allah. Setiap buah-buahan itu kan khasiatnya beda-beda, ya Bu ya. Ada pisang, ada rambutan, ada pepaya, ada ini. Ini untuk rambut, ini apa namanya. Subhanallah, Bu, di saat musim-musim itu Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan pada musimnya. Sangat bertepatan dengan musim pada waktu itu. Ya Allah, dia Allah maha penyayang. Ya Allah jadikan, ya awan berarak demikian. Allah atur air hujan sedemikian. Allah jadikan matahari nongol, kemudian pergi lagi, malam tiba. Bayangkan kalau panas terus mudorot untuk kehidupan manusia. Tapi kalau malam terus juga mudorot untuk kehidupan manusia. Maka Allah silih bergantikan siang dan malam. Supaya apa? Supaya tidak dingin terus. Kalau dingin terus bisa mati. Kalau panas terus juga bisa mati. Maka Allah jadikan keseimbangan dalam alam semesta. Dengan adanya siang dan malam. Di waktu siang manusia pun bekerja. Di waktu malam, tempatnya manusia apa istri? Istirahat. Dan Allah jadikan organ tubuh manusia itu disesuaikan dengan waktunya. Saya pernah belajar ilmu herbal tiga tahun. Desebutkan, sama siang-siang abu Muhammad waktu dijelaskan. Ternyata organ tubuh kita ini menyesuaikan. Iya. Jam lima pagi, kata beliau. Ini adalah giliran kerjaan usus besar. Sampai jam tujuh pagi. Maka disitu sangat bagus kita mengkonsumsi pencahar. Supaya kita bisa buang air besar. Jam tujuh pagi sampai jam sembilan itu giliran limpa dan lambung. Maka sangat bagus disitu kita mencerna apa? Ya, makan-makan yang manis kayak apa? Kurma dan yang lainnya. Nah, terus-terus saja. Dari jam sekian sampai sekian. Ini adalah kerjanya ini. Ini kerjanya ini. Sampai 24 jam. Maka kalau ada orang, kata beliau, kerjanya kebalik. Siang, tidur, malam, bangun. Akhirnya apa? Kerja organ tubuhnya pun ngaco. Akibatnya akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena organ tubuh itu sudah Allah ciptakan sesuai dengan pergantian siang dan malam. Makanya Allah mengatakan, Dan kami jadikan malam sebagai selimut untuk istirahat. Dan kami jadikan siang sebagai tempat mencari apa? Nafkah. Ya. Nah, kalau ada orang kebalik hidupnya. Biasanya lihat saja. Ya, kalau orang kayak gituan, kalau gak ketemu, gak kena penyakit diabetes. Ya, kena penyakit apa namanya lagi. Berbagai macam penyakit menimpa dia. Kenapa? Karena organ tubuhnya sudah disetel sama Allah. Mengikuti pergantian siang dan malam. Ibu. Masya Allah. Setelah melihat itu. Oh, ini rupanya di antara hikmah-hikmah Allah menciptakan siang dan malam. Ternyata berhubungan dengan organ tubuh manusia juga bekerjanya. Iya. Dengan kesehatan manusia juga. Manusia disuruh istirahat nih. Satu malam istirahat yang paling bagus 8 jam. Yang paling sedikit 6 jam itu adalah istirahat yang sehat. Dari situ kita melihat ternyata Rasulullah juga melakukan seperti itu. Iya. Kurang dari itu akan menyebabkan juga penyakit. Lebih dari itu juga penyakit. Masya Allah kita jadi mikir lagi ya Allah. Ya, engkau begitu sangat sempurna dalam penciptaanmu ya Allah. Iya. Memang ciptaan Allah ini luar biasa sekali. Maka dari itu ibu-ibu. Ya Allah menyuruh kita untuk tafakur bu. Tadabur. Yang istilahnya Tadabur alam. Makanya Allah mengatakan apa? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Pergantian siang dan malam. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Buat orang yang mau apa? Mau berfikir. Siapa mereka yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk dan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak maha suci engkau ya Allah. Faqina adab an-nar. Pelihara kami dari adab api neraka ya Allah. Masya Allah ibu. Dari hasil apa? Melihat ciptaan-ciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ibu. Kalau ibu melihat semut. Ibu pernah mikir enggak tentang semut, bu? Itu semut itu, bu. Kalau kita perhatikan, menunjukkan akan kekuasaan penciptanya lah, bu. Itu semut kerja 24 jam enggak pernah berhenti, bu. Coba ibu kalau kerja kayak semut terus jalan sana, jalan sini, ngangkat sana, ngangkat sini, terus enggak ada istirahatnya, enggak ada capek-capeknya. Ibu mampu enggak? Mana mampu. Itu ternyata semut itu tidak diciptakan oleh Allah. Tidak ada rasa lelah. Semut kecil, kemud ini. Ibu giniin juga mati. Tapi ternyata, Masya Allah itu semut. Dia bisa mengangkat, ya, benda yang bisa berkali-kali lipat dari dia. Berjalan terus saja. Enggak pernah berhenti. Ibu lihat, perhatikan itu semut. Mana pernah dia males-malesan tidur, gitu. Ada enggak semut kayak gitu, bu? Enggak ada. Tapi subhanallah, ibu lihat, di waktu pagi semut itu berhenti, bu. Seperti menengadah ke langit, begini. Karena apa? Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata makhluk-makhluk pun juga berzikir di waktu pagi dan petang kepada ropnya. Kepada penciptanya. Ini coba deh kita mikir. Ibu lihat rayap, bu. Itu rayap bisa membangun gedung bertingkat, bu. Utinggi itu, bu, buat rayap itu. Dia bangun dengan apa, bu? Apa sekolah arsitek? Atau sekolah sipil? Enggak ada mereka sekolah, bu. Siapa yang memberikan kepada mereka insting? Mereka membuat rumahnya itu dengan ludahnya, bu. Itu tanah dengan ludah mereka dibikin, 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 dibikin. Masya Allah. Ibu pernah lihat sarang semut? Membuat sarang semut, ya? Di Youtube itu ada tuh. Sarang semutnya dimasukin pakai timah. Set, digali, digali, digali. Kemudian kering kan jadi ini. Ternyata indah banget, bu. Sarang semut di bawah tanah itu indah. Lorong-lorongnya, ininya, ininya. Masya Allah. Siapa yang memberikan insting kepada semut ini untuk menciptakan rumah di bawah tanah yang begitu indah? Dengan lorong-lorongnya yang sangat rapi dan teratur. Bisa enggak kita bikin kayak gitu? Enggak bisa. Ibu lihat lebah, bu. Ibu belah, kalau ibu ada lihat lebah, ya. Apa namanya, sarangnya lebah. Ibu belah dua. Ibu perhatikan lubang lebah itu, lubangnya sama semua ukurannya. Semua sama. Padahal lebah itu enggak ada penggarisnya, loh, bu. Mana ada penggarisnya? Enggak kayak kita, kan. Kita aja udah pakai penggaris. Bisa-bisa. Ini enggak. Setiap lubangnya sama mirip. Siapa yang memberikan insting kepada lebah itu untuk membuat sarang yang begitu sangat luar biasa? Iya. Ibu-ibu sekalian, ibu tahu enggak ikan paus, bu? Ikan paus itu selalu berhijrah. Dari kutub selatan ke kutub utara, di kutub utara ke kutub selatan. Tapi enggak pernah kesasar, bu. Padahal itu dia enggak pakai GPS kayak kita. Kita kan kemana marah pakai GPS, ya, bu. Sama GPS juga suka disasarin lagi. Ini ya ikan paus enggak pernah kesasar. Dia punya sistem GPS yang Allah ciptakan. Dan enggak pernah salah. Sama halnya dengan gajah. Sama, begitu. Ingatan gajah itu super kuat, bu. Iya. Siapa yang menciptakan dan memberikan itu kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau ibu pergi ke taman bunga, itu bunga-bunga begitu indah, warnanya serasi sekali, ibu. Iya. Siapa yang mengeluarkan bunga yang begitu indah kalau bukan penciptanya yang maha indah? Coba kita mikir aja, bu. merenungi tentang ciptaan-ciptaan Allah yang begitu dahsyat ini. Supaya apa tujuannya? Supaya kita mau tunduk kepada dia. Supaya kita mau patuh kepada dia. Supaya kita mau mencintai dia. Supaya kita mau takut sama dia. Supaya kita senantiasa menggantungkan pengharapan kita kepada dia. Karena dialah yang memberikan rejeki kepada kita. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Ya, makanya ibu, gunakan akal pikiran kita sekali-kali merenung tentang itu. Ya, jangan hanya sebatas mikirin nanti siang masak apa ya. Nanti siang, nanti malam masak apa ya. Coba ibu, ketika ibu masak tuh, bu. Ibu mikir. Masya Allah, ini siapa yang menciptakan cabainya, bawangnya, nasinya, ininya semuanya. Masya Allah. Belum lagi ikannya dan yang lain. Tapi pas ibu lagi masak, jangan mikir juga, nanti gosong. Coba ibu, Allah ciptakan apinya. Dengan api kita bisa masak ya, bu. Alhamdulillah, ada api. Ya, Allah ciptakan juga berbagai macam apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Sehari-hari kita, Masya Allah. Ini rumah kita nih yang ada nih, bu. Semuanya Allah sudah sediakan bahan-bahannya di mana? Di bumi nih, bu. Ya, ubin yang kita pijak. Allah sudah sediakan di bumi. Belum lagi ininya semuanya. Allahu Akbar. Dia maha kasih sayang kepada hamba-hambanya, ibu. Ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kata beliau, Dalilnya, Allah berfiman dalam surat Fusilat ayat 37. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayatnya adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. Jika kalian memang benar-benar beribadah kepada Allah. Iya. Allah juga berfiman dalam surat Al-A'raf yang 54. Inna Rabbakum Allah alladhi khalaqassamawati wal-arb fisittati ayyam thumma stawa alal arsh. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arash. Yuxil laylan nahar. Allah silih pergantikan siang dan malam. Yatlubu hasithan berganti dengan cepatnya ketika siang pergi langsung diganti oleh malam. Ya. Wasyam sawal qamar wal-nujum musakharatin bi-amrih. Matahari, bulan, bintang-bintang semua tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari itu kan berjalan dengan orbit yang telah Allah tentukan. Bulan pun berjalan pada orbit yang telah Allah tentukan. Bintang-bintang planet semuanya berjalan pada orbit yang telah Allah tentukan. Itu kalau planet ibu keluar sedikit saja dari orbitnya hancur alhamdulillah. siapa yang menjaga planet-planet itu agar berorbit pada tempatnya dan beredar pada tempatnya kalau bukan dia Allah. Iya. Alalahul khalku wal-amru maka ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Tabaruk Allah Rabbul Alamin Maha berkah Allah Rabbnya yang segala alam semesta. Lihat ibu sekalian. Allah menciptakan bumi yang kita pijak itu dua hari ibu. Allah menciptakan bumi berapa hari ibu? Dua hari. Allah menciptakan langit empat? Iya. Mana duluan ibu? Yang pertama kali diciptakan langit apa bumi? Yang pertama kali diciptakan apa bumi? Bumi dulu baru langit. Setelah Allah menciptakan bumi Allah ciptakan langit setelah Allah menyempurnakan langit baru Allah menyempurnakan bumi. Maka Allah keluarkan disitu airnya, tanamannya, binatangnya, Masya Allah. Ya. Ibu ibu sekalian. Nah itulah ibu ibu sekalian. dan Tuhan kita yang menciptakan kita itulah yang harus disembah. Dalilnya itu firman Allah. Ya ayyuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina minqabalikum la'allakum tattaqun sudah kita sebutkan tadi ayatnya. alladhi ja'alalakum al-ardha firashan wassamaa binaa wa anzala minas sama'i ma'a faakhrojabihi minas samarati rizqallakum falataj'alul illahi andadaw wa antum ta'lamun Hai manusia beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan ini ayat dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa bumi itu datar ya jadi akhirnya apa bu zaman sekarang dia ribut nih bu ya ada yang bilang bumi bulat ada yang bilang bumi datar padahal para sahabat dulu gak pernah ribut bu para tabi'in para ulama yang empat juga gak pernah ribut kayak gituan iya memang juga para ulama ada dua pendapat dalam hal ini kalau ibn Taimiyah berpendapat bumi itu bulat beliau berkata wal ardu kurawi yatun bid ijma' dan bumi itu bulat dengan ijma' para ulama sementara sebagian ulama mengatakan bumi itu datar kita gimana ustad yaudah deh yang penting kita mikirin ini udah sholat belum udah zakat apa belum gimana tawhid kita akidah kita udah benar belum kalau kita gak tau yaudah serahkan aja sama Allah dia yang lebih tahu selesai kan ya daripada kita beribut sendiri diantara kita gara-gara itu dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan masya Allah lihat di bu bumi itu bu tanah di bumi itu bu warnanya beda-beda bentuknya beda-beda ada tanah merah ada tanah coklat ada tanah hitam ada tanah yang lain ibu tanya kepada para ahli geoglip apa namanya ini fungsinya apa tanah merah tanah hitam tanah ini beda fungsinya yang suka dibuat buat ngaspal jalan biasanya tanah apa gak semua tanah tanah tertentu aja ya Masya Allah Allah jadikan pasir pasirnya juga macam-macam ada pasir warna hitam ada pasir warna merah ada pasir warna macam-macam ternyata di bumi Allah simpan berbagai macam batu ada batu korang batu hiasan ada lagi batu mulia batu mulia ada emas ada perak ada tembaga ada kuningan semua ada Masya Allah ya Maha Besar Allah subhanahu wa ta'ala itu ibu-ibu sekalian dengan di bumi itu ada tanah Alhamdulillah makanya kalau kita perhatikan tanah itu berkahnya tanah yang kita pijak ini berkah banget itu yang namanya pohon itu gak ada habis-habisnya tumbuh di atas tanah kita meninggal dunia dikuburin di tanah Alhamdulillah jadi gak bau dengan Allah ciptakan tanah begitu Masya Allah Allah tajadikan tanah berlapis-lapis tujuh lapis ibu-ibu sekalian dengan hikmah-hikmah yang sangat besar sekali di situ hanya Allah yang mahat tahu maka dari itulah ibu-ibu sekalian Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan menghampar begitu gunung-gunungnya ibu melihat kalau ke gunung itu iya dan Allah jadikan langit sebagai bangunan dan ajibnya bu langit itu gak ada tiangnya bu mampu tidak manusia bikin bangunan tanpa tiang ngangkang begini bu gak ada gak bisa Allah jadikan langit tujuh lapis bertingkat-tingkat tanpa tiang tanpa tiang dan dia maha kuasa atas segala sesuatu dan di langit itu kata disebukan dalam satu asar ternyata dipenuhi oleh malaikat yang mereka seruku dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini lebih masya Allah lagi dan kami turunkan dari air dari langit itu air hujan gimana bu pembentukan air hujan itu bu luar biasa sekali awan yang berkumpul Allah kirimkan awan terus dia berkumpul jadi hitam dengan perintahnya sebukan dalam hadis bu ya kata syekh oleh samtemiah semua pergerakan yang ada di muka bumi dan di langit itu adalah perbuatan malaikat jadi yang mengarak-ngarak awan ini adalah siapa malaikat atas perintah Allah yang mengatur angin berhempus kesana kemari siapa malaikat dengan perintah Allah bahkan sebutkan dalam satu riwayat ibu bahwasannya halilintar yang kita dengar itu suara cambuknya malaikat iya makanya kan sampai detik ini orang barat pun belum paham banget tentang hakikat petir itu apa sih iya mereka hanya sebatas memberikan oh ini akibat ini akibat ini akibat ini akibat itu tapi sampai detik ini sampai mereka juga mengirimkan pesawat kosong kesana juga tetap aja masih kebingungan kalau kita karena ada asal dan riwayat di Rasulullah ya kita mengimani itu adalah suara malaikat suara malaikat sudah imani aja udah ada dalilnya kok iya nah ibu-ibu sekalian Allah turunkan air dari langit ya fa'akhrojabihi minat samarat dengan air tersebut Allah keluarkan buah-buahan rizqan lakun sebagai rejeki buat kamu semuanya fa'la taj'alu lillahi anda da'wa antum ta'lamun maka janganlah kamu jadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan kamu tahu bahwa semua itu yang menciptakannya Allah iya khala ibn Kathir berkata ibn Kathir semoga Allah merahmatinya yang menciptakan segala sesuatu inilah yang berhak untuk diibadahi yang menciptakan semua ini itulah yang paling berhak untuk diibadahi maka dari itu ibu jadikanlah ibadah kita hanya untuk Allah semata jangan sampai kita palingkan ibadah kita kepada selain Allah karena Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan sesuatu pun juga ibu bahkan dosa besar yang paling besar ibu adalah syirik seorang sebanyak apapun kebaikannya kalau ia wafat diatas kesyirikan jangan harap masuk surga karena Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan iya Allah wa'alam baik ibu-ibu sekalian segera cukup sampai disini kita buka tanya jawab barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya silahkan halau gimana kenapa pulang malam kan ya udah jam jam sembilan paling sampai ustad ketika ingat dosa-dosa masa lalu tapi dosa itu sudah hampir terlupakan siapa yang dizalimi dicurangi bagaimana cara taubatnya ya ustad artinya kita dulu pernah ngezalimi orang waktu jadi mahasiswa dulu pernah ngerjain ya mahasiswa baru dalam acara ospek ya nempeleng lah ngeludahin lah nendang lah itu kan zolim semua tuh ibu sekarang udah aduh udah lupa siapa lagi siapa yang pernah saya tendang siapa yang ini maka kita berdoai Allah ya ampunilah semua orang yang aku pernah zolimi dahulu dan ampuni dosaku atas kezolimanku kepada mereka dan kalau ibu bisa bersedekah buat orang-orang yang pernah ibu sedek zolimi ya yang pahalanya buat mereka sebagai ya rasa penyesalan kita silahkan gak masalah yang jelas kita berusaha banyak bertaubat kepada Allah banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala suami sudah diingatkan tentang haramnya kartu kredit tapi suami gak mau denger bahkan belanja makanan masih pakai kartu kredit ustad apakah istri dan anak yang makan makanan tersebut berdosa ya enggak lah yang berdosa ya suami orang suami sudah diingetin kok gak boleh itu mengandung riba dan yang lainnya suaminya bilang ah kamu ini so tau yaudah yang penting kewajiban ibu adalah mengingatkan saja setelah itu dia masih pakai juga buat belanja dan yang lain ya ibu makan aja gak apa-apa halal buat ibu haram buat dia ya saya masih mendengarkan musik ustad dan agak susah untuk meninggalkan musik mohon penjelasannya kenapa sih musik itu haram bukankah banyak dai-dai syiar menggunakan musik dan lagu ustad tentunya ibu dalil kita bukan dai dalil kita al-quran dan hadis adapun dalam hadis telah banyak hadis menunjukkan akan haramnya musik yang pertama rasulullah s.s.b. dari Bukhari dalam sahihnya sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal arak zina sutra dan alat-alat musik lihat rasulullah mengatakan akan ada dari umatku menganggap halal ini semua hadisnya saya dalam berat dalam berat Bukhari ibu-ibu sekalian dalam berat ibn Majah rasulullah s.a.w. bersabda saya kunu khusfun wa qadfun memaskun faqila mata dalika ya rasulullah qal idha zuharatil ma'azif wal qainat nanti benar-benar akan ada bumi yang akan ditenggelamkan dilempari dengan batu dan orang-orang yang dirubah akhlaknya dan rupanya lalu para sahabat bertanya kapan itu terjadi ya rasulullah kata rasulullah apabila telah muncul alat-alat alat musik dan biduanita biduanita nah disini datang maja ibu-ibu sekalian ibn Hajal al-Haytami dari ulama madhab syafi berkata ajma'al ulama para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya musik siapa yang mengatakan bahwa musik masih diperselisihkan kata beliau apa sungguh iya telah bodoh dan mengikuti hawa nafsu karena sebetulnya betul kalau kita perhatikan ya seluruh ulama dari kalangan sahabat tabi'in tabi'u tabi'in semua sepakat akan haramnya apa musik yang menghalalkan itu hanya ibn Hazm dan ibn Hazm ini muncul setelah terjadinya ijmah sehingga pendapat ibn Hazm ini bertabrakan dengan ijmah dan setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijmah itu tertolak ibu-ibu sekalian makanya kita jangan melihat siapa yang mengamalkan tapi lihat dalilnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya memang kalau ibu terbiasa musik-musik pas mendengar musik haram ibu merasa heran sepi amat dunia tanpa musik tapi kalau kita terbiasa baca Quran menikmati Al-Quran lewat musik kita akan lebih menikmati Al-Quran daripada mendengarkan musik makanya Al-Quran itu lebih indah di hati sebetulnya kalau kita mau mentadaburinya mempelajarinya membiasakannya bahkan Ibnu Qoyim berkata apa tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba cinta Al-Quran dan cinta nyanyian orang yang sangat cinta nyanyian dia tidak akan cinta Al-Quran walaupun mulutnya berkata saya cinta tapi hatinya tidak akan seperti itu dan itu sungguh saya melihat sendiri Alhamdulillah disana sudah saya ceritakan juga kita punya tahfiz Al-Quran anak-anak kecil itu Masya Allah terlihat kalau sama orang tuanya tidak pernah diajarin nyanyian tidak pernah dibiasakan nonton TV itu mengapalinya lebih cepat lebih mudah tapi kalau dia sudah sama orang tuanya dibiasai nyanyi musik nonton itu mengapalin Al-Quran susah susah betul maka dari itulah benar kata Ibn Qayyim memang tidak akan bertemu dua cinta ini cinta Al-Quran dan cinta apa sekarang ibu mau pilih mana cinta yang nyanyian apa Al-Quran tidak akan ketemu kalau ibu berkata saya ingin cinta dua-duanya tidak mungkin ibu harus salah satunya bahkan Rasulullah s.a.m sabda apa lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian itu hadis suaih di Bukhari dan Muslim ibu ibu pernah suatu ketika ibu Rasulullah s.a.m sedang berjalan dengan sahabat dan hadisnya suaih juga Bukhari dan Muslim rupanya Rasulullah mendengar ada orang yang sedang nyanyi apa kata Rasulullah s.a.m khuduh tangkap dia fa'inna usyaiton karena dia setan kalau Rasulullah s.a.m yang sebutkan saya tadi hadisnya lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah daripada dipenuhi dengan apa nyanyian lebih baik mana bu dipenuhinya dada kita dengan Al-Quran atau dengan nyanyi tentu dengan Al-Quran Allah mengatakan nurun ala nur cahaya di atas kata para ulama artinya cahaya iman ketika dimasukkan Al-Quran hati yang beriman kepada Allah ketika ia dimasukkan padanya Al-Quran maka bertemulah berkemulah dua cahaya cahaya iman dan cahaya Al-Quran maka bertambahlah cahaya di atas cahaya itu tapi coba kalau dada ibu penuhnya nyanyian ya ya gak ada manfaatnya juga maka dari itulah ibu ya kita berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadi para pencinta Al-Quran boleh gak si usat mengerjakan sebuah upacara tradisi tapi tidak berhubungan dengan agama ini tradisinya ini seperti apa karena kan yang namanya tradisi di masyarakat tidak lepas dari pengujaan kepada selain Allah ibu iya ada jenis pemujaan iya kepada selain Allah untuk Dewi sini Dewa sini Dewa sana biar kayak gini biar kayak gitu biar gini ya upacara ini dengan ada keyakinan apa ya biar penguninya gak ngamuk upacara upacara ini diupacarain semuanya ya biar jin-jinnya gak ngamuk kalau ada keyakinan jelas-jelas ini kesyirikan untuk selain Allah gak boleh ibu iya kalau memang jelas-jelas disitu terdapat padanya kesyirikan tentang masalah bang syariah nanyanya keusat Rwandi aja bagaimana bagaimana menyikapi undangan resepsi pernikahan keluarga atau sahabat tapi gak syarih banget ustad musik campur baur iya di sisa di satu sisi kita harus memenuhi undangan betul memang bu mendatangi undangan hukumnya wajib tapi kalau disitu ada kemungkaran dan kita tidak bisa mengingkari kemungkaran yang lebih baiknya kita gak usah hadir kok bisa begitu pertama dulu rasulullah sallallahu wani wassalam pernah diundang oleh seorang sahabat ketika rasulullah sallallahu ke rumah sahabat itu ternyata di dalam rumah sahabat ada gambar gambar bernyawa rasulullah langsung pulang iya sehingga kata para ulama itu menunjukkan kalau kita diundang dalam sebuah acara disitu ada kemungkaran yang lebih baik kita segera pulang aja kecuali kalau ibu mampu mengingkari ibu naik ke panggung misalnya ada orang lagi joget joget nyanyi langsung mbak mbak pinjem mic mbak ngapain enggak kok ada yang mau disampaikan sebentar ibu langsung ceramah mengingkari ini enggak boleh haram wah top masya Allah itu luar biasa itu ibu sekalian bagusnya begitu sulit sekalian di zaman sekarang ini kalau misalnya usah kalau enggak datang itu tapi keluarga gimana ya takut putus hubungan kita dengan keluarga ya kita usahakan semaksimal mungkin coba cari waktu yang sangat minim padanya kemungkarannya ibu biasanya pas acara akad nikahnya tuh iya belum ada joget-joget belum belum ada apa-apa belum yaudah pas disitu aja udah kita hadiri udah selesai iya masih ada yang bertanya ibu-ibu silahkan ibu-ibu 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 apakah memajang foto tidak dibolehkan di rumah ustaz karena saya memajang foto keluarga saja yang masih hidup atau yang sudah meninggal saya pernah baca fatwa para ulama tentang masalah ini mereka mengatakan bahwa itu termasuk hadis rasulullah s.w. s.w. inan malaikah layad khulubay tanfihi kalbun wala surah malaikat tidak mau masuk ke rumah yang disitu ada anjing dan gambar gambar bernyawa jadi kalau ibu mau ngusir malaikat silahkan aja ibu pilih mau ngusir malaikat apa mengusir setan soalnya kalau kita pasang foto-foto itu malaikat akhirnya gak mau masuk yang masuk apa bu setan kalau ibu ingin malaikat-malaikat rahmat masuk ke rumah kita yaudah pojang-pajangan fotonya diturun-turunin semua kita kan berharap supaya rumah kita dimasuki malaikat rahmat ibu-ibu sekalian walaikum walaikum salam warahmatullahi warahmatullahi ada kiriman Allah berkata bahwa aku lebih dekat dengan dari urat nadi yang dimaksud dengan kami kami itu Allah atau malaikat lalu yang kedua soal Allah yang beristiwa di atas ars itu di atas langit atau di langit ketujuh itu saja saya terima kasih ibu-ibu sekalian ada seorang ulama salaf terdahulu yang bernama Ishaq bin Rohawaih Ishaq bin Rohawaih ini seorang ulama besar di zamannya itu termasuk juga murid Imam Syafi'i berkata ijma'u ahlil ilmi annallaha ala arsih istawa ijma' seluruh ulama bahwa Allah itu besemayam di atas arashnya berarti Allah besemayam di atas arash dan arash itu adanya di atas langit ke tujuh tapi bukan berarti Allah butuh kepada arash karena besemayam ya Allah tidak sama dengan makhluk kalau makhluk besemayam di atas sesuatu ya butuh kepada ya sesuatu itu kalau sesuatu itu diambil jatuh Allah enggak maka kita imani saja Allah besemayam di atas arash sesuai dengan keagungan dan kekuasaannya bagaimana caranya hanya Allah yang maha tahu maka ini wajib di imani tapi Allah mendekat kepada hambanya dengan apa yang Allah kehendaki bagaimana caranya hanya Allah yang maha tahu juga iya sebukan dalam hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir ada orang berkata itu yang turun rahmatnya masa yang rahmatnya turunnya cuma sepertiga malam doang rahmat Allah kan turun setiap saat iya tidak mungkin dibawa kepada rahmatnya ibu itu yang turun ya Allah tapi caranya bagaimana turun hanya Allah yang maha tahu selesai gak boleh dipikirin sama otak ini akal pikiran kita ini jangan suka mikirin yang gaib ibu coba deh ibu ibu bisa gak mikirin roh pernah ibu melihat ada orang yang segedang sakaratun mau tututu rohnya itu warna hitam pernah ibu bisa membayangkan roh bagaimana gak bisa itu yang ada pada tubuh kita aja gak tahu gimana mau membayangkan Allah yang menciptakan roh makanya kan ketika ada orang berkata loh kalau Allah turun ke langit terus arasnya siapa yang jaga kosong loh kalau Allah turun di sepetiga malam kan sepetiga malam ada terus di dunia ini itu otak kamu akal kamu itu terbatas sedangkan pencipta akal tidak terbatas dia pencipta waktu maka dia mampu mengatur semuanya dengan kekuasaannya Allah turun ke langit dunia tanpa harus arasnya kosong dari zatnya kenapa karena dia maha besar dan sangat besar tidak ada yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana dengan ayat dan kami lebih dekat kepadanya dari ulat leher kebanyakan ahli tafsir mengatakan itu adalah malaikat sebagian mengatakan Allah ya akan tetapi Allah mendekat dengan bagaimana Allah kehendaki hanya Allah yang mahat tahu walaupun banyak ulama merujihkan bahwa yang dimaksud dengan nahnu kami disini adalah para mala kenapa karena siap redaksinya sedang membicarakan malaikat sebab kalau ibu baca ayat sebelumnya Allah sedang membicarakan malaikat maka dari itu siapnya sama dan satu jalan semua itu tentang malaikat karena kan sebelumnya Allah mengatakan tidaklah dia manusia berbicara kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat dan mengawasi karena Allah pembicaranya segedang malaikat disitu siapnya adalah malaikat makanya banyak ulama tafsir merujihkan itu maksudnya para malaikat Allah satu lagi Ustaz di dalam Al-Quran Allah selalu mengatasnamakan kami bukan aku ada beberapa kami maksud kami itu Allah beserta malaikat atau apa ibu Al-Quran itu bahasa Indonesia bahasa Arab maka pahamilah bahasa Arab dengan pemahaman orang Arab dalam bahasa Arab kalau satu menyebut dirinya kami itu artinya pengagungan di ta'zim kata para ulama maka ketika Allah mengatakan wa nahnu dan kami maksudnya mengagungkan Allah bukan artinya Allah itu banyak jadi pahamilah sesuai dengan bahasa Arab jangan dipahami dengan bahasa Indonesia kesalahnya kita itu memahami Al-Quran dengan bahasa Indonesia nah jadinya kesalahan yang fatal masih ada yang bertanya ibu silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh manusia yang apa manusia yang sudah meninggal itu rohnya sudah diikat oleh Allah nah tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang roh yang sudah meninggal itu masih bisa turun ke bumi Ustaz bisa berada di sekitar kita mana yang benar Ustaz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang benar itu yang pertama karena itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis ada pun yang kedua gak ada dalilnya ibu baca surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 ya surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 Allah berfirman begini sehingga apabila telah datang kepadanya kematian orang ini berkata Ya Allah kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan amalan yang telah terluput dariku yang dulu aku tidak mengamalkannya Allah berfirman apa kalla tidak sekali-kali tidak kamu tidak akan bisa kembali kemana ke dunia dalam hadis yang sahih ibu yang datang oleh Imam Ahmad dan yang lainnya ketika Rasulullah menceritakan tentang kematian mu'min maka seorang mu'min ibu ketika dia sudah melihat bagaimana nikmat yang ia dapatkan di alam kuburnya si mu'min berkata Ya Allah kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa memberikan kabar gembira kepada kepada saudara-saudaraku dan teman-temanku apa kata Allah tidak bisa tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin kata Allah tidak bisa bu maka dari itu ya roh yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa kembali ke alam dunia berdasarkan ayat-ayat itu makanya orang yang mengatakan oh bisa balik lagi mana delilnya masalah gaib tidak boleh ditetapkan oleh apa akal oh ustad buktinya itu saya pernah kemarin kan ada orang meninggal dunia eh kemarin besoknya saya melihat ada orang itu kayak jalan itu itu jin bu jin itu jin jin ininya jin korin setiap manusia kan ada temannya dari kalangan apa jinnya tuh korinnya tuh tuh korinnya bisa aja menyerupai kayak gitu ada pun manusia yang sudah meninggal rohnya ditahan oleh Allah digenggam oleh Allah tak akan bisa lagi kembali ke perkehidupan dunia tidak terkecuali sama rasul juga ustad itu pengecualian karena ada hadis dimana rasulullah s.a.w. pernah di pengajian kita yang lain misalnya pada saat kita memuja-muja rasulullah ustad kita mengatakan sepuluh benahan yang langsung berada di sekitar kita wah ini usapan yang gak benar yang ada itu dalam hadis begini apabila seseorang dari kalian mengucapkan salam kepadaku raddallahu ilaiya ruhi hatta arudda alaihi salam siapa yang mengucapkan salam kepadaku Allah akan mengembalikan rohku kepada jasadku supaya aku bisa menjawab salamnya dia itu aja ya ada pun perkataan dia rasulullah ada sekitar kita mana dalilnya dari al-quran dari hadis masalah gaib itu gak bisa ditetapkan oleh kata orang kata anug gak bisa itu harus berdasarkan wahyu dari Allah yang mahat tahu yang tentang yang gaib hasil yang bertanya eh ada lagi yang dimaksud dengan siksa kubur apa kegiatan malaikat menyiksa manusia di bawah tanah atau di langit ya ustad ibu itu alam yang hanya Allah yang mahat tahu itu disebut dengan alam barzah memikirkan alam yang sifatnya gaib harus berdasarkan dalil kewajiban kita imani akan adanya siksa kubur selesai masalah dimaknanya gak tahu yang jelas itu alam bar kalau misalnya dikatakan di bawah tanah ibu gali-gali juga gak akan ketemu hanya Allah yang mahat tahu yang jelas sudah imani saja di alam kubur itu ada siksa dan nikmat bagaimana caranya hanya Allah yang mahat tahu dia maha kuasa atas segala sesuatu selesai masih ada yang bertanya silahkan ibu bagaimana dengan Fir'aun ustad Fir'aun kan tak pernah dikubur berarti dibebas dari siksa kubur Fir'aun apa Fir'aun kan tidak pernah dimakankan Fir'aun tak pernah dimakankan berarti Fir'aun bebas dari adab kubur dong Nah inilah Bapak Kalau kita pikirkan segala sesuatu Dengan akal kita Akan sulit sekali Sementara pencipta akal itu Maha kuasa atas segala sesuatu Alam roh beda dengan alam Makanya kata Ibnu Qayyim Hubungan manusia dengan roh Rohnya Hubungan roh dengan badan itu Ada lima fase Fase pertama adalah fase janin Maka ini hubungan antara roh dan badannya lemah Fase yang kedua adalah fase dunia Maka ini lebih dominan badan daripada apa? Ruh Fase yang ketiga adalah fase kuburan Maka ini lebih dominan roh daripada badan Terkadang yang diadap rohnya saja Terkadang diadap juga dengan badannya juga Sama Bapak Bapak lagi tidur di atas kasur Tapi Bapak mimpi jalan-jalan ke Eropa Padahal gak harus pakai paspor Jalan ke Eropa bisa melihat sana sini Bapak ketawa-ketawa sendiri Senang dan yang lainnya Itu Bapak di atas kasur Iya Bapak juga terkadang mimpi Dalam mimpi Bapak Oh kayak dipukulin orang sakit Bangun sakit pada badan Demikian pula di alam kubur Bagi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Dia Maha Kuasa untuk menyiksa para ambanya Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha Iya Kemudian fase selanjutnya Ini empat fase sebenarnya bukan lima fase Empat fase Fase yang terakhir fase akhirat Maka hubungan antara roh dan badan itu sangat sempurna sekali Iya Maka dari itu Kalau kita meyakini Allah kuasa atas segala sesuatu Udah Yakin aja Dia yang Maha Kuasa Dia yang Maha Tau bagaimana mengadab hamba-hambanya Allah Masih ada yang bertanya? Ibu-ibu Baik Baik Kalau tidak ada lagi Kita cukupkan sampai sini Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Wabillahi taufiq Subhanallah bihamdik Shadoan la ila ilaan Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.